Kalau ada masalah tuh baca kitab, baca kitab lu bisa baca kitab, kitab lu bisa dibaca enggak katanya gitu kan. Bisa, ya kalau baca kitab baca aja gitu. Pasti nanti ada tulisan Tuhan lu bilang gini, Allah itu Esa bukan ada tiga. Soalnya mau Natal tuh, tiba-tiba tuh pas lagi, ini pohon Natal, ini ada suara Ajan. Tuhan itu satu sembahlah Allah gitu, ih apaan sih gitu kan. Gue kayak dihantuin ini deh, dihantuin sama itu. Menjemput hidayah sih. Iya, menjemput hidayah. Terus akhirnya aku minta tunjuk, kalau emang benar, Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu, tolong deh kasih tunjuk apa kek gitu. Nah terus, ini sih kedengerannya kayak, apa sih lu gitu kan, enggak jelas. Itu ada lafadz Allah itu loh, dulu kan masih adalah piasa tuh, disitu ada lafadz Allah sekali. Terus di atas jembatan mitra kemayoran, ada lafadz Allah juga. Awan? Awan? Alasan macet ya. Enggak apa-apa sih, terlet juga orang lagi nyantai juga. Asik. Ngomong-ngomongan aja di depan rumah nih, maksud tuan rumahnya kagak dateng kan gitu. Nah ini buat sahabat ruku nih, Kak Astrid itu seorang mu'alaf di tahun berapa, Kak? Tahun 2014 akhir, tahun 2014 akhir, lumayan ya, ada sekitar 6-7 tahunan ya, 8 tahun malah ya? Wah luar biasa. Nah boleh enggak nih diceritain nih Kak Astrid, lu itu kenal Islam sehingga akhirnya hijrah tuh backgroundnya gimana sih ceritanya? Backgroundnya? Maksudnya kok bisa mengenal Islam sehingga akhirnya mau menjadi seorang mu'alaf? Jadi mu'alaf. Jadi dulu lu kan lagi kuliah, terus tahun 2014 kuliah tuh, terus lagi mau curhat nih sama teman. Dan kata teman gini, lu kan punya Tuhan, curhat aja sama Tuhan lu. Terus, gue bilang gini, kok sombong banget orang mau curhat, malah suruh curhat sama Tuhan. Kan ada ciptaan Tuhan, boleh dong curhat sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya enggak lah, kalau misalnya mau curhat ke Tuhan lu aja biar lu lebih tenang katanya gitu. Kalau Tuhan lu nggak bisa bikin lu tenang, berarti ya itu bukan Tuhan. Oh gitu, langsung. Wow, teman dekat sih itu ya masih ya. Teman dekat. Ngomongin nyablak banget gitu. Nyablak banget. Terus kata aku, iya juga ya, emang gue nggak tenang sih gitu. Yaudah, terus akhirnya nyari-nyari, nyari-nyari. Kata dia gini, kalau ada masalah tuh baca kitab, baca kitab lu bisa baca kitab, kitab lu bisa dibaca nggak? Katanya gitu kan. Bisa, ya kalau baca kitab baca aja gitu. Pasti nanti ada tulisan Tuhan lu bilang gini, Allah itu Esa, bukan ada tiga. Ha siap. Kayaknya dia emang mau mojokin banget gitu. Oke oke oke. Mau mojokin ke lo. Sering terjadi di pertemanan-pertemanan. Iya, biasa kayak bercanda-bercanda yang itu, yang kurang. Menjurus ya? Menjurus. Yaudah, akhirnya aku baca tuh. Terus aku baca, iya ada di kitab aku tuh, Allah itu Esa. Jadi gini, gini, gini. Banyaklah ayat-ayat yang mendukung kebenaran yang dia omongin gitu kan. Oh iya, iya bener juga. Terus aku mikir gini, awal lagi ada masalah rumah tangga saat itu. Kok gue udah banyak masalah, semakin gue bener kok gue kayak nggak dapet keadilan ya? Yang nolongin gue siapa ya? Orang tua gue nggak bisa. Ada sih, tapi nggak nolong gitu kan. Terus kalau minta tolong sama Tuhan juga, ya nggak secepat yang kita mau. Kita harus minta tolong sama orang nih gitu kan. Nah terus yang temen aku yang ngomong itu tuh, mereka tuh kayaknya santai-santai aja gitu. Mereka ngaji, terus santai, mau punya duit nggak punya duit, diledek orang. Gue nggak harus dipandang orang dari penampilan gue, status gue apa gitu kan. Terus kok kayaknya mereka tuh siakin banget ya sama Tuhannya abis gitu kan. Terus nggak mikirin status sosial. Kalau gue dulu kan selalu diajarin, kita tuh harus keren, kita tuh harus ini, harus itu gitu. Itu emang mendukung banget sih, mendukung, mendukung. Emang harus, itu penampilan tuh harus nomor satu juga. Cuman maksudnya perasaan tuh nggak harus. Kadang kalau kita lagi kacau, mana bisa sih penampilan bener gitu kan. Ya udah, terus udah kayak gitu, mempelajari dulu kitab sendiri. Kitab sendiri mempelajari dulu selama 6 bulan lah. 6 bulan itu jadi pas masuk Islam tuh udah sebelumnya tuh udah kepo-kepo gitu kan. 6 bulan pelajarin dari Alkitab, terus tiba-tiba di bangku kuliah di kelas ada kayak perinan surat Al-Isra. Yang Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu-gitu. Dari temen tuh berarti ya? Enggak, tiba-tiba kan kita kuliah bebas duduk dimana aja. Iya, iya. Loh tulisan gitu? Ini, apa kayak perinan gitu loh, satu bindle gitu. Ih apaan sih langsung buang aja gitu kan. Kita masih pristan gitu. Dah, terus tiba-tiba pas lagi Natal tuh kan suasana mau Natal tuh. Tiba-tiba tuh pas lagi, ini pohon Natal, ini ada suara ajan. Tuhan itu satu sembahlah Allah gitu-tiba, apaan sih gitu kan. Gue kayak dihantuin ini deh, dihantuin sama itu. Menjemput hidayah sih. Iya, menjemput hidayah. Terus, yaudah. Akhirnya aku minta tunjuk, kalau emang benar, Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu, tolong deh kasih tunjuk apa kek gitu. Nah, terus, ini sih kedengerannya kayak apa sih lo gitu kan, gak jelas. Itu ada Lafaz Allah itu loh. Dulu kan masih ada Lafaz Allah itu loh. Di situ ada Lafaz Allah sekali. Terus di atas jembatan Mitra Kemayoran, ada Lafaz Allah juga. Awan? Awan. Padahal kan gak tau, gak tau Lafaz Allah gimana. Cuman kok gue tau ya itu Lafaz Allah. Padahal kan gue gak pernah mempelajari itu Lafaz Allah gitu. Terus, itu satu petunjuknya. Mungkin kata orang lah biasa aja kali Lafaz Allah, sering itu kebetulan. Ya menurut lo kebetulan, menurut gue mah itu petunjuk. Karena gue udah doa. Karena gue udah doa, gue udah minta gitu. Terus, petunjuk. Oh iya, nanya ke Ustadz juga. Gue udah nanya sama Ustadz. Kan kata temen, temen kuliah bilang gini, Coba deh, lo ke Sunda Kelapa, kalau lo kurang yakin. Lo ikut kajian kristologi. Oke. Disitu udah Ustadz Kainama waktu itu. Ustadz Kainama ikut kajian kristologi, segala macem ada pelajaran Hindu, Buddha, apalah disitu, Kristen. Terus ikut, ternyata, ini ayat-ayatnya ditunjukin semua. Oh iya, ya bener ya. Ya udah. Akhirnya, ya udah aku putusin buat, oh iya, belum. Tom, aku bilang gini sama temen aku nih, Yesus tuh Tuhan. Jadi, kalau lo, Tuhan lo tuh gak kelihatan. Kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lo bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan gak punya Bapak. Langsung jenayah gak ada. Terus temen aku bilang gini, temen gue bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia gak punya Bapak, gak punya Ibu. Iya, iya. Logikanya ya. Iya, gak logika. Iya juga ya. Berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Emang baru sadar gitu. Kok gitu ya, bener ya. Berarti gue selama ini gak anggap Yesus Tuhan gak punya Bapak, langsung di jreng roh kudus. Kok Nabi Adam juga berarti lebih kudus lagi dong. Kan ditiupin roh juga. Ditiupin roh juga. Gak ada Ibu juga mau ngadu apa. Yaudah akhirnya mutusin karena ngeliat awan itu. Wah, kayaknya Tuhan memberi reaksi nih. Oke, dikasih petunjuk banget nih gitu ya. Memberi reaksi, dikasih petunjuk banget nih kayaknya. Udah, coba masuk. Itu belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu apa-apa. Sama sekali. Enggak, cuman yang penting, menelitinya tuh, Yesus Tuhan apa bukan? Itu doang triggernya awalnya. Triggernya awalnya itu. Yesus Tuhan apa bukan? Oh, berarti bukan. Terus Yesus pasti salib juga. Banyak lah ayat-ayat itu, kalau diomongin panjang ya. Banyak ayat-ayat kayak Yesus bilang, jangan sembah aku, sembahlah bapakku. Aku tuh gak bisa menurunin peraturan apapun. Aku cuman ikutin peraturan itu doang. Gitu loh. Kalau bedah kitab ini, tambah ustadz kayak nama lah itu ya. Bukan urusan aku ya. Yang penting aku sebagai umat Kristen, oh iya, bener. Terus, yang bikin aku masuk Islam, aku mikir, kalau di Islam kan peraturannya jelas. Kalau lu gak dikasih nafkah, lu bisa cabut. Jadi istri bisa cerai. Kalau di Kristen gak tahan aja. Sudah dipersatukan itu ya. Tahan aja. Tapi ngapain kalau misalnya bertahan tapi malah gak bahagia gitu. Misalnya di Islam poligami. Gitu. Kalau gue, bukannya gimana ya, gue sejauh poligami. Daripada di seringkuh. Iya, iya, iya. Mungkin orang bilang, wah, lu mana mau sih punya suami di poligami. Iya, iya. Karena gue udah pernah menikah. Jadi gue udah ngerasain gimana orang menikah tuh gimana. Lika-likunya, lika-likunya gimana. Karena emang udah Allah ngasih aturan itu tuh udah diatur. Kita tuh gak tau. Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya ada. Buat perasaan. Biologi. Kebutuhan biologis ada. Matematika untung rugi di sedekah ada. Fisika juga ada. Pokoknya semuanya ada di situ. pikir ini kayaknya lengkap banget ya. Ini kayaknya gue harus masuk. Maksudnya, terus ini yang paling mungkin receh ya buat orang. Dulu kan gue kalau ke gereja tuh pakaiannya. Oh, seksi. menarik. Suka berantem. Ini, ini gak usah munafik ya. Suka berantem sama pasangan. Kan kita kalau ke gereja boleh sama pasangan dong. Ih, lo ngeliatin cewek itu ya. Oh, oke. Bener dong. Aku bandingin. Ini maaf aja ya. Ini kan pengalaman pribadi. Prima pribadi. Bukannya semuanya harus setuju. Aku bandingin nih kalau umat ini rakaiannya begini. Aku begini. Ini begini. Yang bener yang mana sih? Oke. Itu juga jadi pertanyaan. Pertanyaan. Terus, aku pikir kalau di Islam tuh semuanya ketutup. Secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngeliat. Males gue ngeliat lo, lo ketutup. Iya dong. Nggak usah munafik. Terus, kayaknya ini bener. Tapi biarawati juga ketutup. Kenapa lo nggak katolik aja? Iya nggak? Kalau biarawati nggak boleh nikah. Sedangkan secara biologis itu butuh baru nikah. Ya. Gitu. Jadi, aku pikir, gue pikir itu Islam harus gue pilih. Oke. Itu berapa lama proses berpikir, membandingkan, mengoreksi, atau kayak, oh ini pilihannya Islam? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Prosesnya? Sampai sekarang pas sihadatnya itu pas mikir kalau Yesus bukan Tuhan. Langsung sihadat. Secara keyakinan, ketuhanannya dulu nih. Karena hebat banget kalau orang masuk Islam udah tahu tentang Islam semuanya. Iya lah. Apalagi kan bener-bener kayak baru lahir. Bener-bener enggak tahu apa-apa. Hebat banget. Orang masuk Islam terus udah yakin. Itu Allah Tuhan gue. Itu Nabi Muhammad semuanya. Enggak mungkin. Orang masuk Islam tuh pasti ada dorongan atau ada apa baru tahu. Baru nanti dia belajar. Pas dia udah masuk Islam baru dia belajar. Nah, saat belajar itu yang paling menentukan dia yakin sama Islam atau enggak. Apalagi kalau dari banyak orang-orang Islamnya bantuin dia enggak. Kalau misalnya yang bantuin dia Kristen bisa jadi dia balik lagi. Balik lagi. Atau yang bantuin dia orang Buddha Hindu bisa jadi dia balik lagi. Bisa pindah kan. Dan pribadi sendiri tuh gue pribadi sendiri yang banyak bantu gue tuh ya Kristen ya non-Islam. Tapi gue pikir karena alasan gue tadi itu pakaian beribadah aturan-aturannya jadi gue tetap di Islam tuh gara-gara itu. Bukan karena ada yang ngarik gue apa gimana enggak ada. Gue suami enggak ada. Ini temen juga apa namanya baru ketemu gitu. Karena itu gue praktekin yang Ustaz suruh juga. Coba deh lu baca ini nanti lu dapet temen. Coba lu dapet baca ini dapet keluarga. Dulu gue baca apa? Enggak ada yang gue baca. gue harus curhat sama orang gue harus punya duit baru gue ngerasa hidup. Sekarang gue enggak enggak punya duit enggak ada temen yang dukung gue gue punya pegangan. Gue harus sholat gue harus ini oh ternyata ada orang yang bisa bahagia tanpa itu semua berarti gue juga bisa dong. Enggak mungkin kita bisa bertahan sama sesuatu tapi enggak ada yang ngerangkul kita tuh enggak mungkin. Iya kan? Kita nyaman di satu kita nyaman sama yang kita pilih tapi enggak ada temennya enggak mungkin kita sendiri enggak bisa kuat gitu untuk istiqomah. Kayak gitu. Terus sebenarnya enggak ada yang aneh sih untuk menjemput Hidayah. Lu percaya enggak ada yang nonton video sinetron azab. Lu tahu kan di salah satu sasiun TV azab yang bisa pocongnya itu muter-muter di tempat semen segala macam. Ada ya lu Mu'alaf disitu? Kita pernah ketemu. Walaupun belum podcast ya sama sahabat lu pun kita belum ada. Tapi kita pernah ketemu dan dia posisi beliau itu di Jogja sekarang. Tapi menjemput Hidayahnya tuh gara-gara nonton film azab. Kenapa tuh? Kenapa? Iya mungkin kadang melihat kok Islam tuh begini ya? Akhirnya cari tahu. Nah kayak ke aset aja tuh cari tahu, cari tahu, cari tahu akhirnya dia punya menjemput Hidayah jadi seorang Mu'alaf. Ada aja. Ada yang gara-gara denger azab denger azab berapa kali segala macam kok nyaman. Ada yang menemukan karena kedamaiannya eh macam-macam dah. Iya macam-macam. Ada yang mau nyerang Islam bahkan. Oh dia udah belajar. Itu ada podcastnya kita tuh. Cari telah kekurangan segala macam. Akhirnya Mu'alaf. Jadi enggak setiap orang menjemput Hidayah itu itu pasti beda-beda sih Kak. Jadi ke aset enggak perlu gue aneh ya? Enggak. Enggak ada sama sekali karena prosesnya beda-beda banget. Enggak ngerasa aneh. Cuman mungkin enggak kayak pada umumnya kisah pengalaman itu beda gitu. Kayak dulu ngeliat Islam tuh serem justru ngeliat pocong itu dulu takut. Maksudnya ngeliat Islam serem tuh gimana? Maksudnya lu kan tinggal di mayoritas nih ya. Mayoritas Kristen ya. Mayoritas muslim. Oh muslim. Oh iya. Di Indonesia. Nah apa yang lu lihat Islam dulu tuh emang gimana? Islam dulu serem enggak keren jelek. Pokoknya gitu-gitu. Kenapa serem jelek tapi enggak keren apa? kalau Islam kan kayaknya ninggalnya serem banget sih oke pakai kurungan gitu di kafani kalau kalau Kristen kan keren gitu. Di make up dilapihin gitu ya. Tapi ternyata pas tau Yesus juga di kafani loko gue di petiin ya. Gitu. Jadi kayaknya lebih cocok deh. Ajaran Yesus tuh kayaknya lebih ke Islam. Iya. Bukannya ke Kristen. Terus Nabi Musa masuk ke gereja tuh baik Allah. Itu kan baik Allah kalau di Kristen ya. Lepas sepatu. Kok gue ke gereja gue pakai sepatu tinggi ya. kayak hal-hal kayak gitu juga sangat itu ya. Sangat berpengaruh. Terus dibilang suruh pakai tutup tudung kepala. Walaupun sekarang gue enggak pakai. Banyak emang hujan nanti. Waduh amat. Terus apa namanya ya kayak gitu-gitu tuh banyak yang orang-orang zaman dulu tuh lakuin. Kayak Islam gitu. Kok kita malah pakai sepatu. Enggak wudhu dulu. Berarti tuh lu tipikalnya logis banget ya membandingkannya ya. Bener-bener dengan apa yang lu lihat lu coba bandingin itu kok nexus gak sih? Logis gak sih? Iya lah. Nah coba ini sekiranya mau konfirmasi ya. Pasti ada pertanyaan tadi kalau masalah kenapa sih kakaknya Kak Astrid kok gak mau berhijab. Misalkan ada aja di video kan. Walaupun kita sangat sangat welcome karena rukun itu hijrah seseorang itu kan berbeda-beda ya dan tidak boleh dipaksakan dan proses hidup orang itu beda-beda. Nah kalau menurut Kak Astrid sendiri seperti apa? Kenapa gak berhijab? Iya, iya. Kan masih ada pertanyaan-pertanyaan tuh muncul di komentar gitu. Karena lingkungan. Alasan banget ya karena lingkungan. pribadi orang beda-beda dan masalah orang juga beda-beda kan. Jujur aja karena belum pernah ada orang berhijab yang nolong gue sih. Oke. Dalam perjalanan hidup? Dalam perjalanan hidup. Sedih jadinya. Iya. Karena belum ada orang berhijab yang menunjukkan kalau lu ngerangkul gue gak ada. Di saat lu lagi titik terendah? Iya. Bahkan orang islam yang nolong gue juga gak berhijab, belum berhijab. Tapi dia nolong. Gitu. Gitu sih. Karena lu ngerasa bahwa saya islam itu bukan soal identitas lihat dari luxnya aja gitu kan. Enggak. Banyak-banyak hal juga. Bukan bilang lu berhijab belum itu bagus. Enggak. cuman apa sih namanya jadi gini loh jangan sampai lu gak berhijab terus lu jadi kayak takut sama islam. Oke. Jadi kayak gue gak pantas dia masuk islam gitu. Karena gue ngeliat islam kerennya juga dari islam-islam orang luar negeri juga. Yang gak berhijab. Yang mereka tuh kayak mereka islam tapi mereka gak yang gitu-gitu banget ya. Walaupun memang harus berhijab ya. Bukannya gak berhijab harus berhijab. Perspektif orang tadi kan berbeda-beda ya. Terima kasih.